Intro Kisah cinta pedangdut Saskia gotik ini rupanya tak lagi seperti judul lagu dangdut jatuh bangun. Sebaliknya, Saskia kini tengah berjalan tegak dan anggun karena hatinya sedang berbunga-bunga. Berkali-kali gagal menikah, Saskia kini mulai memamerkan cincin yang penuh makna sekaligus menyisakan tanya. Mungkinkah Saskia gotik telah dilamar oleh si Rajudin Sang Kekasih? Uniknya, meski menolak membenarkan bahwa dirinya telah dilamar sehingga mengenakan cincin, Saskia pun tak mengelak. Jika di momen lebaran nanti, Saskia akan resmi dilamar. Gak ada pertemuan, gak ada apa-apa. Main aja main. Silaturahin. Enggak, enggak, enggak. Ini mah cincin udah pake kan. Doain aja, doain aja. Mudah-mudahan dikasih kelancaran, kemudahan gitu aja. Dikasih jodoh yang baik. Ya, momen idul Fitri tahun 2020 di bulan Mei nanti seolah menjadi mimpi dan doa yang terjawab. Pasalnya sudah tiga tahun, Saskia mengumumkan target menikah. Tiga kali pula, Saskia selalu gagal mewujudkan targetnya untuk menikah sebelum usia 30 tahun hingga menangis sedih. Tapi, Neng, bosan gitu ya kalau orang nanya targetnya kapan, 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 kapan. Selalu Neng bilang tahun depan dua tahun, tapi selalu gak, selalu gak ke, gak kecapai gitu. Tapi, Neng pengennya bener-bener tahun depan tuh udah close gitu. Udah bener-bener semuanya terpenuhi gitu. Khawatirnya adalah, ya saya cuma berdoa. Mudah-mudahan sampai saya mendapatkan jodoh, mudah-mudahan orang tua saya masih ada gitu. Kadang saya suka, apa ya, kenapa gitu saya gak dapet-dapet jodoh gitu ya. Ya bukan karena, apa gitu ya. Mungkin belum saatnya ya Allah lagi mempersiapkan yang terbaik mungkin buat Neng manusiawi. Neng tuh pengen gitu punya suami, punya anak, kalau lihat temen-temen, lihat orang tuh punya anak, punya suami, pengen gitu. Cuma, itu yang Neng bilang tadi, Neng, Neng rela untuk menahan cita-cita Neng, untuk menahan kemauan Neng. Pengen punya suami, pengen punya anak, Neng pengen ngeliat keluarga dulu aman, keluarga dulu enak gitu. Dan kini, tepat di usia Saskia menginjak 30 tahun, pedangdut kelahiran 27 April tahun 1990 itu pun bisa bernafas lega. Pasalnya, kerja keres Saskia untuk membuat keluarganya mapan sebelum akhirnya menikah bisa terwujud. Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan ini yang terbaik, ini yang, ya karena, karena menurut Neng, apa ya, ya pengen cari yang terbaik aja lah, pokoknya doa ini. Saskia tidak hanya membangun rumah baru untuk kedua orang tuanya, tapi juga membangun rumah kontrakan untuk menjamin ekonomi ibu dan ayahnya pas Cia menikah nanti. Kenapa Neng masih belum menikah tuh? Karena masih ada ganjalan. Kalau udah menikah itu kan Neng berbeda pasti ya, apalagi udah punya suami, udah punya anak gitu lah. Biasanya kalau sendiri kan kita masih bisa ngasih orang tua, sepulnya, keluarga. Tapi kalau udah punya suami, punya anak, ya kalau kita ada rejeki lebih ya kita kasih. Kalau enggak, ya kan tergantung ini kita nanti, kita enak atau enggak hidupnya, kan kita enggak pernah tahu ke depannya. Ya berharap enak terus hidupnya gitu. Jadi aku pengen kalau misalkan aku udah mengutuskan untuk menikah, semuanya tuh udah bener-bener apa ya, udah bener-bener enak gitu. Jadi aku pengennya sebelum aku menikah, adik aku mapan dulu, kakak aku mapan, orang tua mapan, baru aku enak. Buat emak juga udah ada penghasilan gitu per bulan buat dia gitu ya, dari kontrakan gitu, misalkan dari apa gitu ya. Ya udah, Neng baru tenang, baru mikirin. Berbeda dengan Saskia gotik, ujian yang mengulik hati justru sedang menguji artis virus rafik. Pasalnya, Pablo Benua dan Ray Utami yang berstatus sebagai tahanan menanti sidang kasus ikan asin, pekan ini justru mendulang heboh. Bukan karena kasusnya, tapi karena dikabarkan keluar tahanan dan bebas berjalan-jalan ke mall. Usut punya usut, Pablo keluar dari tahanan karena mendapatkan izin menjenguk orang tuanya yang senang sakit. Agenda Pablo yang berkelok dari izin menjenguk orang tua menjadi jalan-jalan ke mall itu pun sontak membuat virus shock. Buntutnya, pihak virus pun mengambil ancang-ancang mengajukan surat ke sejumlah pihak, seperti kejaksaan hingga kepala rutan atas aksi Pablo dan Ray Utami tersebut. Itu adalah sudah sesuai dengan prosedur yang mau dilakukan. Mengenai foto yang pilar tersebut, di mana lokasinya dan posisi di mana, saya sendiri kurang tahu. Karena saya tidak tahu, tidak berada di lokasi tersebut. Saya lihat sudah Pablo jelaskan, dia jelaskan waktu dia makan itu, dia kan bilangkan puasa itu. Yang dia bilang itu puasa rajab ya. Jadi dia hais puasa rajab untuk kesembuhan ibunya, dia buka puasa di sana. Itu yang saya kemarin dengar statement dia ya. Kita juga sudah masukkan dalam rencana kita adalah untuk menyampaikan surat kepada kejaksaan, sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk pengawalan, dan juga kepada majelis hakim, dan juga kepada karutan. Walaupun memang perbuatannya itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana, tapi sanksi administratif bisa dikenakan. Saya rasa oleh kepala rutan-nya, dan juga kemudian bagi majelis hakim juga agar lain kali lebih cermat lagi ketika ingin mengabulkan suatu permohonan. Kan begitu ya, karena ternyata-ternyata ini tidak digunakan dengan maksimal, sesuai dengan maksud dan tujuan. Dan mohon agar ini juga dipertimbangkan sebagai hal yang memeratkan dalam putusan akhirnya nanti. Jadi kita percaya hasil akhir nanti adalah rahasia Allah, dan hasil akhir nanti adalah hasilnya sama-sama yang terbaik buat kita. Jadi virus sangat menyenangkan saya. Virus. Aku dari kemarin selalu melarang atau membatasi untuk membicarakan kasus ini, karena kan ini semua belum selesai ya Bang ya. Beberapa netizen, banyak netizen yang berpikir bahwa ini out of the track, di luar track-nya ya kan. Harusnya kan track-nya menjengong orang sakit yang itu hak, monggo silahkan, kalau perlu kita doakan kembali lagi pada track-nya. Kalau misalnya di luar-luar itu ada bunga-bunganya, nah bunga-bunganya ini yang jadi masalah. Benar enggak? Sesuai jalur hukum enggak? Sakit hati virus sudah terlanjur mengangat dalam, tak bisa lagi dijahit. Bagaimana tidak, setiap kali menjalani persidangan kasus ikan asin digelar, setiap sidang itu pula virus bahkan harus menemui psikolog untuk menenangkan diri. Maka ketika kabar Pablo dan Ray Utami berpelesir ke mal, virus pun tak kuasa membendung emosi dan menangis. Bahkan buntutnya, virus pun tak mengizinkan Gali Ginajar sang mantan suami yang mengubar sederet aib lewat acara Pablo dan Ray Utami menemui faas anak mereka. Saya maafkan kesalahan mereka yang sudah pernah menzolimi saya, saya ikhlas, saya tidak dendam, ya itu aja, udah. Dan saya doakan untuk orang-orang yang menzolimi saya, semoga bertobat di jalan Allah SWT, prosedur hukum tetap berjalan. Virus kan sangat mengharapkan keadilan dengan adanya kasus ini. Dia sering banget drop, sampai kemarin ketika sidang pun dia sempat ke psikolog karena mendapatkan tekanan-tekanan itu kan. Nah, disinilah di mana virus sebagai seorang korban benar-benar mempercayakan ini kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Saya juga berharap gitu, saya benar-benar dapat keadilan. Saya gak tahu harus gimana lagi gitu, karena saya gak tahu apa yang harus saya perbuat dengan semua yang udah terjadi saat ini, saya udah bingung. Saya yakin aja sama pengadilan ya, saya percaya. Kemudahan, saya bisa benar-benar dapat keadilan gitu, karena saya udah benar-benar capek gitu. Karena saya udah benar-benar capek gitu. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.